biar makin semangat nonton videonya gue give 2 silincer kenal put nih guys mau dapet ini gratis, caranya gampang like video ini, subscribe channel Michael Setiawan nyalakan notifikasinya, follow juga tiktok Michael Setiawan, nonton videonya jangan di skip-skip, oke semoga kalian beruntung, oke lanjut lagi ya guys ya, kali ini aku mau masangin spare part yang belum terpasang ya guys ya, seperti sparkboard depan, ini pakai sparkboard ninja ya guys ya, terus untuk batoknya masih bawaan dari GL nya guys belum bisa beli daymaker yang kalian inginkan, mohon maaf ya, besok misalnya kalau habis beli, Alhamdulillah kalau enggak ya, pakaiin aja, enggak apa-apa ya guys ini juga kelihatannya kayak mungil-mungil gimana gitu ya, soalnya enggak ada yang pakai kayak gini oke guys, terus ini di bawah ini udah gue siapin juga untuk tankenya terus pabur belakang yang udah dipotong-potong dimodifikasi kayak gini, sedemikian rupa ya guys ya, terus ini untuk bagian listrikannya bisa lihat ke sini guys udah gue ring ke sedemikian rupa ya, jadi kelihatannya kayak enggak ada kabelnya guys cuman yang kedepan doang nih, ada dua kabel ya jadi dua kabel untuk satu ke koil dan satu ke massa dua doang yang gue sisain untuk kedepannya guys ke belakangnya ke sini nih nah, jadi untuk CDI-nya gue taruh di sebelah sini guys ini kagak taunya enak banget di sloopin doang kayak gini udah masuk banget guys ya kalau dari atas enak banget cuy nah, kayak gitu doang nih untuk CDI-nya dan untuk ke bawahnya ini udah gue ring ke sedemikian rupa ya jadi misalnya kalau mau ngambil untuk lampu depan besok kita ngambil dari spool yang sebelah ini nih ada nih, jadi yang dua ini khusus untuk kesini yang dua ini bisa untuk lampu depan belakang untuk besok dipasang lampunya guys ya gimana cuy, untuk ring kesannya jadi sangat simpel banget ya bisa lihat sendiri dari awal yang kemarin dulu lah gue ngambil itu patik belara-belara dari sini tuh pada pra-pra-pra-sepe sini guys ya terus sekarang udah gue simpelin ya jadi kelihatannya makin ramping makin oke guys untuk konsepnya sendiri yang menurut gue lebih masukkan konsep GL kali ini ya daripada FU Drago-nya guys ya oke, taruh sini aja nah, seperti ini cuy ini yang belum terpasangin semuanya tapi untuk bagian masingnya sudah oke klistriknya sudah oke setangnya sudah oke guys ini udah gue pasangin semua dari kemarin ya terus tadi gue ngebutarin juga untuk kesanakernya biar dia lurus pas yang terus semuanya sudah oke cuy tapi ini yang masih belum ke-upgrade asnya ini guys ya tapi gak masalah ini untuk sementara misalnya besok kalau bisa beli as lagi gue beliin as lagi guys ya biar makin klasik banget ini project kali ini guys oke, kali ini kita mau pasangin dulu untuk tankinya ya yang kemarin kan cuma diselusupin doang kali ini gue mau mulai pemasangannya guys untuk yang depan sini udah gue rapiin jadi tadi sempat di shoulder juga paketin sebelah sini soalnya kabelnya pada putus guys terus ini sudah oke lah ya jadi kita tinggal masukin doang guys untuk tankinya guys sebelah sininya masih oke masih ada silu-silu seperti ini untuk ganjil ya kalau kagak ini pasti goblak-gobel guys oke, kita tinggal masukin aja cuy engselmin doang ini pokoknya makin kesini makin klasik parah ini projectnya guys tinggal diselusupin doang cuy masuk atau gak nih baru-baru masih masuk guys soalnya ini agak seret guys nah terus untuk bagian belakangnya udah gue kasih mur biar langsung dipasangin terus kasih bus ini juga biar gak itu ya biar gak baret guys jadi tinggal didorong aja dorong kanan-kiri, kanan-kiri guys biar center posisi bautnya cuy masih kurang guys kita dudukin dulu oke, dorong-dorong lagi guys dorong-dorong lagi masih kurang ternyata guys soalnya ini keras banget cuy bagian depannya pairnya sangat keras butuh tenaga dalam guys oke lah masuk tapi masih kurang dikit banget cuy gak masalah kita susukin aja masukin aja cuy oke-oke-oke aja sih masuk dengan sempurna ya oke mungkin ini udah masuk untuk bautnya kita tinggal kecingin aja pake kunci L soalnya posisinya di sebelah sini kayak gini jadi makin enaknya pake kunci L guys terus ini di dalamnya ada pembatas juga jadi gue ukur untuk bautnya biar pas gak nabrak dari bawahnya guys ya kita coba lihat untuk posisi murnya ke dalam udah keluar cuy tapi cendek banget atau pendek banget soalnya segini doang nih jaraknya nih kalau lebih ke dalam itu mentok guys sedikit lagi guys ya sekirnya 1 mili oke nah ini untuk tanknya sudah oke sudah terpasang udah goblah-gobblah udah gak bakal jatuh guys ya terus kita tinggal lanjut untuk ke belakang ya jadi sepapur belakang ini cuy kita coba lanjutkan untuk pemasangan sepapur belakangnya nah ini jadi kita tinggal masukin doang cuy oke masukin dulu seperti ini ini untuk bautnya udah gue siapin dan lubangnya jangan lupa dipasin dulu guys nah itu lubangnya oke kita pasang satu dulu ya ini pokoknya bautnya udah gue siap-siapin biar gak terlalu lama kontennya guys terus kita coba lihat yang sebelah sini apakah dia sender juga ternyata belum dirik sedikit lagi oke ya sudah center guys ini sebenarnya yang ini terlalu kekedepanan gitu guys motongnya guys tapi biar nahan jadi kalau gak kedepan dia gak nahan guys ini kan bisa antuk ke bawah tapi kalau ke atas ke atas simpan kalau ini kebawain set dia mentok guys udah mentok agak bakal mengatas lagi guys kita coba untuk kencengin doang set 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 yang satu lagi guys set set oke guys ya kayak gini cuy untuk sepapurnya merah tanknya merah terus kita lanjut ke sepapurnya yang depan cuy ya kan makin klasik parah ini guys kita lanjut untuk yang depan cuy kalau yang depan udah gue siapin untuk ininya jadi ini masanya kita harus melepas roda dulu ini guys kalau kayak gini kagak mungkin bisa langsung masuk guys oke kita ajoin lagi untuk projeknya guys kita paskan di posisinya guys soalnya kita harus ganjel nah taruh sini aja dulu ya taruh sini aja dulu guys kita ganjel bagian bawahnya cuy apakah bisa kita coba alat cepat yang selara banget cuy ternyata kurang tinggi guys oke guys udah gue ganjel ya jadi sekarang kita tinggal lepas aja untuk bahan depannya cuy nah ini udah terlepas terus ini pake gearbox-gearbox vario 150 nih guys langsung nengsel guys kagak ngerubah sama sekali cuy kanan kiri pake gearbox vario 150 guys oke kita tinggal masangin ya untuk sepak boru ini cuy kita coba lepas dulu untuk ini burunya guys karena ini masanya harus yang satu dilepas guys ya akhirnya ini kita coba untuk masukin soalnya ini agak ribet ini guys masuk guys masuk gak nih aduh kagak masuk guys jadi ini harus gimana nih kemarin gue masangnya ya waktu itu ya jadi yang satunya itu harus longgar nih kalau gak masukin iya kagak masukin nih guys atau gak di pepedin masukin agak bisa cuy jadi harus dipikir lagi nih guys biar bisa masukin seperti ini guys kalau sudah terpasang ya jadi klaim-klaimannya berfungsi semua untuk bawahnya depan belakangnya sudah oke guys jadi sekarang kita tinggal masangin untuk rodanya aja guys nah ini selisihnya jadi gak terlalu lebar guys ya karena ini pakai ban 78 ya guys ya 70-80 kalau yang belakang 80-80 guys kita pasang dulu untuk gearboxnya gearbox vario 150 guys dipasang ke sini langsung kita harus ngelurusin dulu untuk busnya soalnya busnya miring guys kebiasaan ini soalnya untuk bus dalamnya itu belum diukur kalau gak salah nih guys jadi gak terlalu ngepress cuy pasangin dulu cuy jadi belum lurus ini guys masih miring-miring guys untuk bus dalamnya cuy jadi kita harus lurusin dulu biar asnya itu bisa masuk guys kalau gak keatasannya kebawahan nah ini sudah masuk cuy kita tinggal pasangin aja untuk gearboxnya cuy nah seperti ini cuy tapi ini ada sparkboardnya atas aduh mereng-mereng nahan ini sparkboardnya guys masukin dulu cuy nah seperti ini tinggal masukin doang cuy hmm seperti ini guys untuk posisi kelurusannya dia lurus banget cuy sama ini ya center gala cuy nah seperti ini guys center banget ya jadi kita tinggal koncingin aja untuk ini cuy nah ini makin klasik para ini guys projectnya guys besok lanjut ke apanya lagi nih guys jadi jangan lupa komentarnya di bawah video ini guys ya nah seperti ini kita lanjut ke kepalanya guys ini batok kepalanya yang mungil banget ini cuy ini juga belum ada lampunya kemarin gue baru cekot lagi lampu yang model kayak gini nih nah jadi lampu yang model seperti ini cuman yang untuk kecil ini kan kepanjangan ini jadi setengahnya ini kalau gak salah cuy kemarin gue udah cekot di cukup ya tapi belum sampai barangnya insya Allah masuk ke sini kemarin gue nyobain beli lampu yang biasaan itu yang harga 75 ribuan kepanjangan cuy jadi nabrak Mika ini jadi gak gak bisa dipasang guys ya kita kencengin dulu ini ya pakai kunci 17 nya guys tadi nih oh iya atur dulu guys ini untuk platnya atau dudukannya udah gue pasang jadi kita tinggal ngatur dulu seberapa melengkungnya dia guys masuk lagi ini cuy aduh waduh ini projeknya guys jadi agak dengkluk lah ya agak dengkluk kebawah seperti ini oke nah segini jangan sampai obok ini guys bisa lari dia guys kita tahan dulu seperti ini set nah sebelah sini cuy dikit lagi cuy kalau udah kencengnya udah enak cuy gak bakal lari dia set oke guys masuk guys jadi kita tinggal murah aja untuk bagian yang bawahnya cuy nah seperti itu ya ini untuk murnya kita coba murah dulu guys batoknya mungil kali ini guys kecil ternyata ini kayak pesek banget gitu guys soalnya di dalam banget ini lampunya ini dulu-dulunya ini yang buat ini pesekan ini nah kayak gini aja dulu gak masalah deh oke seperti ini guys aduh ini masih ada gajel-ganjelannya nih guys kita lepasin dulu gajel-ganjelannya nih gajelnya juga nih ada kuncinya juga ini soalnya bagi gajelan cuy oke udah lepas semua lah ya oke kita coba turunin yang belum jadi ini cuma sepak bornya guys sepak bornya sepak bornya ini gininya guys ya joknya nih yang belum jadi cuy kita coba sowang dulu seperti ini guys udah mulai keliatan banget ya untuk proyek kali ini yang baru jadi guys gimana guys komentarnya di bawah video ini jangan lupa ya ini mah auto klasik parah ini guys jadinya kalau kayak gini ya kita coba masukin dulu ini untuk bensinya guys ini juga masih pake pertalite tapi gak masalah deh yang penting ngehidupin dulu ya besok-besok kalau mau pergi ya harus pake pertamak gini guys ini hijau ya dalamnya hijau ya pertalite soalnya guys nah terus kita coba hidupin untuk run bensinya cuy masuk gak tong bensinya kayaknya lagi guys nah tuh masuk tuh nah ini keliatan masuk ya masuk guys terus apalagi ini udah kayaknya oh iya stepnya cuy oh iya step sama ini tapi gue belum nyiapin untuk baut-bautnya guys stepnya niatnya mau dipasang juga tapi belum beli bautnya ini soalnya bautnya panjang cuy nah seperti ini bautnya nih panjang jadi disini gue tadi nyoba nyari ternyata kagak ada baut yang sepanjang ini cuy itu untuk bagelnya nih menurutnya juga kurang masuk karena terlalu panjang guys gimana ini cuy kita coba dulu deh jadi kalau dipasang untuk bagel ini tuh kepanjangan cuy nah jadi seperti ini jadi kalau belakangnya tuh panjang banget disanya tuh biasanya kalau orang-orang makanya tuh segini deh nah segini kalau gak salah deh apa segini ya segini cuy jadi ini untuk di depan tuh yang sebelah sini kalau gak salah tuh baut yang di dalam tuh yang kemarin gue cowok itu ada disini yang bulangan gede tempat scene biasanya seperti itu tapi ini kepanjangan banget cuy ya panjang banget nih cuy tapi kita motion-in dulu nih harus dipasang dulu ya sama step-nya besok lagi karena bautnya belum ada untuk baut step-nya cuy jadi seperti ini guys ini juga belum ada untuk klaim-klaimannya guys ya yang penting ini sudah mulai kelihatan banget lah ya untuk project kali ini guys bisa dipandang ya sepakbornya kepalanya kecil mungil guys tengginya sepakbor belakang merah guys ya waduh matapahal siap di lelang ini ada yang berinawar gak nih kalau ada yang berinawar DM DM Instagram gue eh jangan dihidupin gue udah gak main Instagram jadi lewat TikTok atau lewat BA langsung ya kalau ada yang nawe gak masalah aja kali ini kita coba coba hidupin ya kita coba hidupin tapi gue agak was-was ini guys soalnya selasanya balik ini selasanya auto balik cuy jadi harus berhati-hati nih guys ya kita coba cuy wuh gue auto balik selasanya guys oh denih banget nih atos banget soalnya pereknya perek dobel cuy harus ditutup dulu ini tapi kaki kanan gue agak kuat ini cuy belum ngerobak lagi guys ya kan ini harus minta di ini cuy minta ditutup karbonya ini cuy kalau gak ditutup gak mau hidup dia cuy muntin banget yakin guys projeknya ya emang kebanyakan kalau heri-heri kayak gini cuy ngeri 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 kita coba cuy tos cuy sebenarnya udah keluar biasanya cuy tinggal lepas tinggal cari posisi aja yang pas dia hidup guys belum ada ini ya guys sandolanya cuy banget nalmote guys kita coba jalan jalan-jalan sore guys enak banget cuy cuman ini kendalanya belum ada remnya guys depan belakang ini belum ada remnya cuy kuburi rendah cua repeatedly f Param . increasing kuburi perος kur selamat menikmati